Motor, ini juga tikungan patah, mesti hati-hati, terlihat kendaraan dari bawah itu agak ini, itu terlihat tikungannya, memang patah ini rekan-rekan, kayak tikungan patah ukuran duo juga ya, cuman lebih rawan ini kayaknya daripada tikungan patah peluk duo, misalnya ini ukurannya sangat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, posisi kita dari ini, dari Nagari Kutogadang, masuk Nagari Sianok ya, dikatakan, ini batas Nagari, batas Nagari Kutogadang dengan Nagari Sianok 6 suku, kecamatan Nampek Kutu, ini sudah masuk Nagari Sianok 6 suku, di kecamatan Nampek Kutogadang, Sumatera Barat, di sebelah kanan rumah-rumah warga ini, di bagian arah kanan kita itu, di seberang perumahan warga ini, terdapat sebuah ngarai Sianok, jadi, Nagari Sianok ini beradanya tepat di atas posisi ngarai ya, dikatakan, di atas ngarai Sianok, lembah itu lembah ngarai Sianok, jadi kita berada di Nagari Sianok ya, atau di, di, di kesamatan Nampek Kutogadang, Nagari Sianok atau 6 suku, di, dan di sebelah kanan terdapat mesjid jamik, tertua juga ya, di Sianok ini, ini mesjid jamik, bangunannya sudah bagus, sangat-sangat bagus, dari, jadi, dari, Nagari Sianok ini, arah ke pusat kuta, dua jalur ya, arah ke Kutogadang, atau, jalur yang arah ke ngarai Sianok, nah, jadi, kita menuju arah ke ngarai Sianok ya, jalannya. Jadi, dari Kutogadang ini, ke ngarai Sianok, atau ke lembah ngarai Sianok ini, melalui jalan yang sangat, ini, terjal ya, rekan-rekan, bayangin aja, dari atas lembah, kita ke lembah, kayak gitu, jadi, jalannya sangat menurun, jalan, atau terjal, kayak gitu, juga kurang bagus ya, ini jalan. Jadi, jalan ini, nggak bisa dilewati bus, atau truk barang ya, rekan-rekan, nah, cuma bisa dilewati motor, atau mobil, yang ukurannya kecil, nah, masalahnya, kalau ukuran besar itu, pastinya nggak bisa selisih jalan itu, eh, yang dari depan, arah ke belakang, kayak gitu, nggak bisa, eh, merobos, lawan arus, kayak gitu, kayak gitu. Jadi, jalannya ukurannya kecil, eh, di samping kiri, terdapat ngarai, atau lembah, cukup dalam, nih, rekan-rekan, cukup dalam, ada 100 meter, ada bagian lembahnya, yang bagian kiri ini. Jadi, di jalan, di jalur ini, terdapat juga, eh, tikungan patah, ya, tikungan patah, ya, tikungan patah, yang pastinya nggak bisa dilewati truk barang, atau bus. Nah, ini di depan ada, eh, tikungan patah, kelop patah, ya, yang di depan. Nah, jadi, lokasi ini sangat rawan, nih, nggak bisa dilewati truk barang, atau, eh, bus. Nah, kurangnya juga agak kecil, nah, itu, yang arah dari bawah, motor. Nah, ini juga, eh, tikungan patah, mesti ati-ati, eh, terlihat, eh, kendaraan dari bawah itu agak ini. Nah, itu terlihat, eh, tikungannya, memang patah, ini, rekan-rekan. Kayak, eh, tikungan patah, eh, kuran dulu juga, ya. Cuma, lebih, eh, rawan ini, kayaknya, daripada, eh, tikungan patah, kelop dulu. Nah, ini, ukurannya sangat kecil, eh, terus mendaki, juga, lebih terdang. Nah, ini, ya, di depan, ada lagi tikungan, tau, ini. Yang tikungan terakhir, ya. Jadi, kita, dari, eh, negari, Sianok, arah menuju, eh, Ngarai Sianok, atau lembah Sianok, ya, rekan-rekan. Di, sebelah kiri, masih, eh, curam, atau lembah, di bagian kiri. Nah, ini, tikungan terakhir, ya. Kita, di, Ngarai Sianok. Jadi, jalan ini sangat terjal, eh, tikungannya, dari atas ke bawah. Jadi, kita, udah berada di, eh, lembah, Ngarai Sianok, rekan-rekan. Atau di, eh, jalur, eh, ini. Eh, menyalang jalur, eh, ke kota. Jalur alternatif, dari Bukunji, ke Macur, atau ke Maninjau. Ini, masih ada, eh, belokannya. Jadi, kita, udah, di, bagian bawah, ini. Dari atas, tadi. Kita, di, depan, eh, eh, tebing. Di, sebelah kiri, eh, sekolah, eh, SD, ya. Nah, ini, terdapat, eh, simpang. Nah, kita, udah, di, penghujung jalannya. Nah, jadi, belok kiri, arah ke Maninjau, atau ke Lepuk Basung, atau ke Pesaman Matur. Belok kanan, arah ke pusat kota Bukit Tinggi. Nah, itulah, eh, tebing yang terlihat sekarang. Kita, dari atas, itulah, tadi, itu, rekan-rekan. Ini, dari negari, eh, Sianok, eh, Enam Suku, Kecamatan, eh, Pututuwo, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi, ini, udah, jalur, eh, Bukit Tinggi, ke Maninjau, ini. Alternatif, kayak gitu. Selain, yang lewat, dari Padangluar. Nah, jadi, kita, sudah, berada di, eh, Ngarai Sianok, eh. Nah, rekan-rekan. Jadi, pinggir kanan, eh, atau, di sebelah kiri, Nah, itu, tebing, eh. Tebing, dan tebing. Nah, di bagian kiri, kita, ini, ada, eh, sungai, Aliran, sungai Ngarai Sianok, gitu. Nah, di sini, juga, banyak, terdapat, eh, rumah makan, atau, eh, tempat-tempat makan, eh, yang, eh, menu, menu-nya khas, eh, Kotogadang, ya, rekan-rekan. Atau, Sambalado Mudo Itiak, eh, Sambalado Mudo Itiak. Ingat, Sambalado Mudo Itiak, eh, Kotogadang. Nah, di sini, lah, tempatnya, di lokasi ini, jalur ini. Oh, banyak, itu, eh, rumah makannya. Tempat-tempat makan yang, eh, khasnya, Lado Mudo, Lado Itiak. Lado Mudo, eh, Itiak, eh, gitu. Hehehe. Sambalado Mudo Itiak. Nah, jadi, jika rekan-rekan mau makan enak, nah, di sini, lah, tempatnya. Eh, satu mangkok, itu, bakalan habis. Eh, satu, eh, Sambalado Mudo Itiak. Nah, di bawah, udah terlihat, eh, aliran air, eh, Ngarai Seno, ya. Nah, di bagian bawah, itu juga ada, ini, tempat makan, eh, Sambalado Mudo Itiak, ya. Nah, di posisi kita arah ke pusat kota air kerkan. Jadi, kita masih di Ngarai Seno, eh. Masih di Ngarai Seno. Diapit, eh, dua tebing. Nah, ini Sambalado Mudo Itiak, ya. Sebelah itu. Eh, kita diapit dua tebing, Ngarai Seno. Kita melewati jembatan Ngarai. Selamat jalan. Nah, di sini juga banyak terdapat tempat makan Sambalado Mudo Itiak. Di sebelah kanan juga tempat makan Gula Itiak. Gula Itiak Lado Mudo, ya. Gula Itiak Lado Mudo. Nah, jadi ini pendakian yang sangat terjal, nih, rekan-rekan. Sama juga yang tadi. Kalau tadi kita menurun, kalau kini kita mesti mendaki lagi sebanyak yang kayak tadi juga. Jadi, kita mesti agak ngegas, ya. Jadi, kendaraan mesti sehat, nih, rekan-rekan. Kalau nggak sehat, eh, takutnya mogok di tengah perjalanannya. Kurang lebih satu kilo juga, ya, sampai ke atasnya. Eh, kita lihat, eh, bubin ke bawah. Ini ada parkir. Jadi, jika rekan-rekan mau jalan kaki ke Gotoh Gadang, ah, di sinilah tempatnya ini. Jalan masuknya, nih, yang bagian di depan, nih. Yang ada jenjang-jenjang, tuh. Kalau ada rekan-rekan pernah ke jenjang-jenjang, tuh, pasti masuknya dari sini. Yang, eh, arah ke, ini, ke Gotoh Gadang. Nah, ini jalannya, nih, yang di sebelah kanan, nih. Itu arah ke Gotoh Gadang. Nah, ini tikungan peta, ini, rekan-rekan. Terus. Nah, jadi di sebelah kanan ini, yang bagian atas, eh, udah panorama, nih. Ini juga ada lubang jepang juga. Bisa masuk lubang jepang dari sini, ya. Di sebelah kanan terdapat juga jenjang arah ke panorama. Jadi, jika rekan-rekan arah ke panorama dari sini juga bisa, nih. Cuman, mesti jalan kaki melewati jenjang. Sampai ke panorama atau ke lubang jepang. Di sebelah kanan terdapat juga lubang jepang yang gak, oh, sudah kayak, gak terpakai, ya. Sudah kayak ditutup, kayak gitu, yang di sebelah kanan. Ini juga ditutup, nih, lubang jepang. Eh, kita di-update dua tebing, ya. Menjalan, eh, ini, kisah kota, ya. Nah, di sini kita akan sampai di sopang, belok kiri, ya. Arah ke rumah sakit Amangitar. Dan, sebelah kanan, arah ke ini. Eh, jen, eh, jalan Sudirman. Sebelah kanan. Menuju arah jenjang, eh, jalan Sudirman, ya. Jadi, eh, panorama yang bisa di lewati dari, eh, sebagian jalan di Ngarai tadi itu, eh, nyampainya di, ini, di panorama ini, yang bagian di depan, di ujung jalan ini. Ini udah masuk kota, ini ya, rekerkan. Jadi, jika rekerkan mau, otay panorama, arah dari jambu air, eh, bisa naik angkot yang warna merah, ya, barusan, ya, yang nomor 14. Nah, ini udah kawasan, eh, panorama ini, yang bagian kanan. Jadi, eh, di kawasan panorama ini ada lubang Jepang, bisa milik ke Ngarai Senok, juga bisa lanjut ke Ngarai Senok atau ke Kotogadang, kayak yang kita lewati tadi itu. Ini, eh, pintu masuknya juga lubang. Eh, bayarnya kita nggak tahu pasti ya, eh, sebab udah lama nggak ini masuk ke panorama ini. Eh, nggak jauh juga ya, dari, ini, dari Simpang Kangkung, eh, dekat jalan Sudirman di panorama ini. Oh, kita udah hampir sampai di Simpang Kangkung ini. Sebelah kanan ada Hotel Muran. Sebelah kanan ada, ini, Kijang. Eh, teman-teman kebakaran, ya, sebelah kanan. Kamut Suri, sebelah kiri. Eh, di sini belok kiri ke Jamgadang. Belok kanan ada ke Jambu Air atau ini. Eh, kita belok kanan saja. Kita masuk jalan Simpang Kangkung ini, rekan-rekan. Eh, atau menjelang, eh, jalan Sudirman, bukit tinggi. Manakадangnya Permisi sofa Jelena Jelon